Ketika saya melihat respon dari video cara mengembalikan akun FB yang dibajak part keempat, ternyata ada teman-teman yang request seperti ini MJC, tidak ada kak, tidak ada ganti email, gimana ya kak, bikinin tutorial Sama bang, saya juga, tapi bedanya kalau saya tidak punya akses telepon Hai, salam Facebookers, jadi pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara mengembalikan akun FB yang dibajak Walaupun akun FB tersebut belum pernah dikaitkan dengan email manapun Pengen tau bagaimana caranya? Simak terus Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua Kalau beberapa hari ini saya belum upload dikarenakan saya juga mengerjakan beberapa tugas yang lain Dan saya juga meminta maaf apabila ada pesan dari teman-teman baik di komentar, IG, ataupun chat Facebook Yang belum sempat saya balas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Karena saya juga membalas pesan dari teman-teman yang lain Cara mengembalikan akun FB yang dibajak telah saya buat tutorialnya ya Bahkan sampai part yang ke-6 dan alhamdulillah sudah banyak yang berhasil Untuk bukti-buktinya teman-teman bisa cek di tab komunitas di channel ini Ketika saya melihat respon dari teman-teman pada video cara mengembalikan akun FB yang dibajak part ke-4 Di situ saya banyak melihat respon dari teman-teman bahwa Ada beberapa teman-teman yang belum bisa untuk memunculkan kolom konfirmasi email baru Nah pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah menemukan cara untuk memunculkan kolom konfirmasi tersebut Walaupun akun FB kita itu belum pernah dikaitkan dengan email sekalipun Untuk itu simak tutorial berikut agar tidak gagal paham Oke teman-teman jadi disini saya akan mencoba memulihkan akun FB milik teman saya Dan disini saya langsung menggunakan HPnya dia Jadi ini bukan HP saya ya teman-teman Jadi cara yang pertama silahkan buka aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke website-nya Facebook seperti ini Setelah terbuka langsung saja klik yang paling atas Untuk menjaga privasi maka nama dan foto profilnya tidak saya perlihatkan Nah dalam hal ini teman saya sudah pernah login akun di Google Chrome Oke disini langsung saya klik saja Setelah itu nanti kalian akan diarahkan untuk memasukkan kata sandi Dalam hal ini masukkan kata sandi lama kalian saja atau yang seingatnya Setelah sudah klik login Nah nanti akan ada notif bahwa yang kalian masukkan adalah kata sandi lama Tentunya akan muncul seperti ini ya Karena sudah diganti orang lain Setelah itu klik tulisan meminta yang baru Oke tampilan selanjutnya akan muncul seperti ini ya Dan disini langsung saja klik coba cara lain Kenapa disini tidak klik selanjutnya Karena kasusnya disini nomor HPnya juga sudah diganti Oke silahkan klik coba cara lain Nah disini kalian bisa lihat sendiri ya Bahwa akun Facebook teman saya ini hanya dikaitkan dengan nomor telepon saja Dan tidak dikaitkan dengan email Untuk itu langkah selanjutnya klik menu tidak punya akses ke sini lagi Oke alhamdulillah saya sudah berhasil untuk memunculkan kolom konfirmasi emailnya ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri disini Jika sebelum-sebelumnya kalian klik tidak punya akses ke sini lagi Yang muncul adalah tidak punya akses telepon Maka disini kalian bisa lihat bahwa akun yang tidak dikaitkan dengan email Juga bisa menampilkan kolom konfirmasi email Yang penting kalian memasukkan kata sandi lamanya dulu Nah disini saya juga akan perjelas kembali ya Bahwa ini sekali lagi bukan HP milik saya dan tidak saya rekayasa Oke disini saya akan langsung memasukkan email teman saya Yang sebelumnya belum pernah dikaitkan dengan akun manapun Apabila kalian nanti mempraktekan cara ini dan belum punya email baru Silahkan dibuat dulu Oke disini langsung saja saya masukkan Setelah sudah semua dimasukkan Klik lanjutkan Nah alhamdulillah Saya sudah berhasil masuk ke formulir pengisian nama dan unggah ID Untuk info lengkap pada step yang ini sudah pernah saya jelaskan di video yang perempat ya Kalian bisa cek di atas ini Nah setelah kolom tersebut muncul Disini kalian tinggal memasukkan data diri kalian Disitu baik nama dan kartu identitas Nama ini silahkan masukkan nama akun FB kalian yang dibajak Apabila menggunakan nama akun FB yang diisi tapi belum bisa Maka ulangi cara pertama dan isi menggunakan nama yang sesuai dengan kartu identitas kalian Nah disini perlu saya ingatkan bahwa Yang dikirimkan itu tidak harus KTP ya Kalian juga bisa menggunakan SIM, paspor, atau kartu pelajar Nah ini yang sering ditanyakan oleh beberapa teman-teman yang masih belum punya KTP Bang gimana bang kalau belum punya KTP Nah itu gampang Kalian tinggal minta aja kalau belum punya ya Minta aja kartu pelajar di sekolah kalian Kemudian ada juga yang bertanya nih Bang gimana kalau udah kirim semua namanya Gimana kalau udah kirim semua kartu identitasnya Tapi kok belum bisa kebuka bang Malan dari pihak Facebooknya itu ada tulisan We can access your ID Nah peristiwa ini terjadi apabila teman-teman itu mengirimkan foto yang burang misalnya Atau di tempat yang kurang terang Dan perlu diperhatikan juga Kebanyakan kartu identitas itu kan bentuknya persegi panjang Ketika memfotonya itu jangan sampai tiap sudut itu terpotong ya Karena ini bisa menjadi penilaian tersendiri oleh pihak Facebook Mereka tidak bisa menerima kartu identitas yang terpotong sudut-sudutnya Jadi perhatikan ya Jangan sampai ada kesalahan Kemudian apabila teman-teman itu foto kemudian agak burang Nah itu perlu diulangi lagi Karena sebisa mungkin kirim foto yang jelas dan terang ya Oke apabila pada proses tersebut semua sudah lengkap Dan teman-teman sudah kirim Baik nama dan kartu identitasnya itu sudah aman Dari foto burang ataupun terpotong Nah setelah itu tunggu sekitar 1 hari Dia paling cepat 1 hari Dan paling lama 3 hari, 5 hari Dan bahkan sampai 1 minggu ya Kasusnya ini beda-beda Ada juga salah satu teman-teman subscriber yang mengatakan bahwa Dia 1 minggu baru bisa gitu kan Nah disini setelah prosesnya itu selesai Silahkan kalian buka aplikasi email Dan lihat pesan masuk dari pihak Facebook Apabila ada kalimat yang bertuliskan bahwa Silahkan masuk dengan sekali klik Nah di bawahnya itu biasanya ada link ya Nah disitu teman-teman silahkan klik aja Nah sebagian besar apabila sudah menerima notifikasi seperti itu Itu akan langsung diarahkan masuk ke Facebook Dan biasanya itu langsung diarahkan untuk membuat kata sandi baru Nah setelah itu kalian bisa menggunakan kembali akun Facebook kalian Jadi sebenarnya gampang ya Apabila kalian itu coba-coba belum bisa Maka itu kalian coba masukkan kata sandi lama Kemudian setelah itu ketika kalian sudah kirim kata sandi lama Dan tulisannya kata sandi salah Kembali kemudian pilih menu tidak punya akses ke sini lagi Oke jadi begitu caranya ya Bagi teman-teman yang masih kebingungan atau memiliki pertanyaan Jangan ragu untuk berkomentar di bawah Dan saya sarankan subscribe bagi yang belum Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu Para pengguna Facebook dimanapun berada See you next time and salam Facebookers